Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga semua sehat dan tetap semangat pertemuan kali ini kita akan membahas soal matematika kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka yaitu buku revisi tahun 2022 ada pun soal yang akan dibahas di bab 4 tentang relasi dan fungsi halaman 170-171 ayo berkomunikasi ayo berkomunikasi menentukan banyaknya fungsi yang mungkin diketahui impunan A adalah A B 5,7 dan C adalah X Y Z sedihkan dengan cara diagram panah terhadap fungsi berikut ini fungsi 1 fungsi A ke B 2 fungsi A ke C 3 fungsi B ke C 4 fungsi C ke A dan 5 fungsi C ke B kemudian lengkapi tabel 4.5 berikut berdasarkan hasil kerja kalian dapatkan ini kita mulai bagian nomor 1 yaitu fungsi A ke B sini anggota-anggota impunan A adalah ini kemudian anggota impunan B ini ada dua yaitu 5,7 sekarang kita buatkan diagram panahnya inilah impunan A lalu B ini 5,7 berikutnya lagi A B sekarang kita hubungkan anggota A ke B A ke 5 dipasangkan dengan 5 seperti ini lalu kita kasih anak panah kemudian A lagi ke 7 jadi fungsi yang kita bisa buat hanya ada dua yaitu A ke 5 dan A ke 7 pertanyaan nomor 2 fungsi A ke C kita gambar dulu diagram panahnya untuk A anggotanya adalah 1 yaitu A sendiri kemudian C ada 3 anggotanya kita gambarkan di sini kita buat 3 diagram panah A A C nya X,Y,Z A kemudian impunan C,X,Y,Z sekarang kita hubungkan kita akan menghubungkan anggota A ke X nah ini juga merupakan fungsi kemudian A ke Y jadi kuncinya di sini pada impunan pertama ini tidak hanya ada satu pasangannya ke C kemudian A ke Z nah seperti inilah pemetaan yang mungkin dari impunan A ke C sekarang nomor 3 fungsi B ke C dan C dipasangkan seperti ini kita buat ada 9 nah sekarang sudah kita buat 9 pemetaan diagram panah dengan pasangan sekarang kita pasangkan dari impunan B ke C 5 ke X dan 7 ke X nah jadi di sini pada impunan B yang di depan ini tidak boleh kosong dan dan hanya ada satu yang bisa dipasangkan dengan anggota impunan C kemudian kemudian 5 ke Y dan 7 ke Y berikutnya lagi 5 ke Z dan 7 ke Z 5 ke X 7 ke Y jadi selalunya kita kasih anak panas seperti ini 5 ke X 5 ke X 7 ke Z jadi ini tidak ada yang sama ya 5 ke Y 7 ke Z dan berikutnya lagi 5 ke Y 7 ke X 5 ke Z 7 ke X dan dan terakhir 5 ke Z 7 ke Y jadi dari diagram panah ini tidak ada yang sama nomor 4 yaitu dari C ke A ini dari C ke A jadi kita gambarkan ini impunan C yaitu X, Y, Z dan impunan A adalah B lalu kita pasangkan jadi X ke A Y ke A dan Z ke A ini pasangannya hanya ada satu pemetaan soal 5 kita gambarkan dulu diagram panahnya masing-masing 1 kemudian impunan B 57 impunan A X, Y, Z X, Y, Z 57 jadi di sini kita gambar ada 8 nah sekarang kita pasangkan kita hubungkan garis dari impunan C ke B mulai pertama X ke 5 Y ke 5 Z ke 5 kemudian Y ke 7 X ke 7 Y ke 7 Z ke 7 berikutnya lagi X ke 5 Y ke 7 Z ke 7 X ke 5 Y ke 5 dan Z ke 7 X ke 5 Z ke 5 dan Y ke 7 X ke 7 Y ke 5 dan Z ke 5 Y ke 7 Z ke 5 dan X ke 7 terakhir X ke 7 Z ke 7 Z ke 7 dan Y ke 5 setelah kita gambarkan fungsi dari nomor 1 sampai 5 sekarang kita akan mengisi tabel berikut pertama kita ambil tadi fungsi A ke B ada berapa fungsi yang kita bisa buat kita lihat kita lihat di sini fungsi yang bisa dibuat ada 2 kita jawab 2 kemudian dari A ke C kita lihat tadi gambarnya A ke C berarti di sini 3 gambar berarti fungsi yang mungkin ada 3 kemudian untuk fungsi B ke C B ke C di sini banyaknya pemetaan yang mungkin ada 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jadi kita jawab kita jawab kita jawab di tabelnya untuk nomor 3 ada 9 fungsi yang mungkin berikutnya fungsi C ke A ini nomor 4 nah di sini nomor 4 fungsi C ke A hanya ada 1 gambar di sini berarti banyaknya fungsi yang mungkin adalah 1 kita jawab kita jawab nomor 4 adalah 1 yang terakhir dari fungsi C ke B yaitu ada 8 1 2 3 4 5 6 7 8 nah sekarang apa kesimpulan yang kalian dapatkan berdasarkan hasil padat padat tabel tersebut di atas jelaskan oke kita jawab jadi jika N A sama dengan A dan N B sama dengan B maka banyaknya fungsi yang mungkin dibuat dari A ke B adalah B pangkat A nah contohnya ini tadi nah di sini 2 pangkat 3 yaitu 8 1 pangkat 3 1 3 pangkat 2 adalah 9 dan itulah pembahasan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh